Oke, disini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat ladder diagram fungsi set dan reset di software Geekberg dengan menggunakan PLC Mediubishi tipe FX2N48MT Nah, yang pertama kita buka software Geekberg, lalu kita buat project baru kita tentukan series PLC dan tipe PLC-nya dengan bahasanya menggunakan ladder diagram jika sudah, kita tekan OK Nah, jika sudah mencoba seperti ini, kita buat fungsinya disini saya akan masukkan set mengaktifkan fungsi set-nya set-nya akan saya masukkan di ok y0 banyak barisnya set-nya akan kita simulasikan dulu, lalu baru akan kita praktekan ke file ini selamatnya kita bisa mengaktifkan untuk reset dari Yen di konektifkan berikutnya ya kita file jenis sisi jenis 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 kita mengetahui fungsi dari set-recept jika kita tekan 1 maka akan menyala, jika kita matikan akan tetap menyala lalu y0 akan menyala, jika output dari y0 akan menyala jika kita otakkan inputnya, dia akan menyala output y0 akan mati jika kita aktifkan fungsi resetnya dia hampir sama seperti fungsi terlok hanya saja ini lebih mudah jika sudah, kita aktifkan fungsi set-nya untuk output dari Yen kita simulasi transfer ke PS dan kita perlindung agar kita lebih keren terima kasih 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 nah cukup sederhana jadi fungsinya hampir sama dengan instruksi interlock nah cukup sekian untuk tutorial kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya